Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan aku Selamat bergabung Bagi yang pertama kali join Jangan lupa untuk Like, share, dan juga komen Di video kali ini aku ngebahas Soal CPNS Kayak apa ya pembahasan soalnya? Tonton sampai habis ya, dan jangan di skip Biar gak gagal fokus Sekelompok warga Ingin menanam pohon palem botol Dengan jarak yang sama sepanjang Jalan boulevard mulai dari ujung jalan 1 Sampai ke ujung lainnya Jika panjang jalan tersebut Adalah 1560 meter Berapa banyaknya pohon palem Yang harus ditanam dengan jarak 12 meter? Soal ini penjelasannya mudah banget teman-teman Kita bisa mencari Banyak pohon palem yang dibutuhkan Dengan cara panjang jalan Dibagi jarak tanam Sehingga 1560 Dibagi dengan 12 Sama dengan 130 Jika kita kembali melihat soal Yang diberikan pilihan jawaban Dari A sampai dengan D Maka jawaban yang tepat Yaitu yang A Bagaimana? Kalian paham kan dengan apa yang sudah saya sampaikan? Jangan lupa subscribe Umar memiliki sebidang tanah 2 per 5 bagian dari tanah yang dimilikinya Dia bangun menjadi rumah tinggal Seperempatnya dia jadikan kolam renang Dan 2 per 3 dari sisanya Dijadikan pekarangan rumah Jika luas pekarangan rumah Umar 112 meter persegi Berapa meter persegi luas tanah Umar seluruhnya? Untuk menyelesaikan soal tadi Pertama-tama kita mencari Sisa lahannya Kita asumsikan Lahan utuhnya yaitu 1 Sehingga sisalahannya 1 dikurangi 2 per 5 Dikurangi 1 per 4 Dengan menggunakan konsep Pengurangan terhadap pecahan biasa Diperoleh hasilnya Yaitu 7 per 20 Yay! Akhirnya sisalahannya sudah ketemu Setelah sisalahannya sudah ketemu Ini belum selesai teman-teman Karena di abician Jawabannya yaitu Bilangan positif Sementara kita Hasil dari sisalahannya yaitu Bilangan pecahan Jadi belum selesai Oke kita lanjutin Buat ngebaca Keterangan di soal Ada kalimat 2 per 3 dari sisanya Dijadikan pekarangan rumah Nah ini dia Kita akan cari Pekarangan rumah Rumah siapa? Rumah Umar Yaitu 2 per 3 dari sisalahan Sehingga 2 per 3 dikalikan 7 per 20 Sama dengan 7 per 30 Setelah bagian dari Pekarangan rumah Umar Diketahui Berikutnya kita akan mencari Luas pekarangan rumahnya Kira-kira bagaimana ya Cara mencarinya Luas pekarangan rumah Umar Yaitu 7 per 30 Dari luas seluruhnya Dengan menggunakan Konsep perkalian terhadap pecahan Diperoleh Luas seluruhnya Yaitu 480 Itu dia penjelasannya Sekarang kita coba lihat Pilihan jawaban yang diberikan di soal Dari A sampai dengan D Maka jawaban yang tepat Yaitu yang D Bagaimana? Paham kan dengan apa yang udah aku jelaskan? Jangan lupa subscribe ya Pak Dodi menjual sebuah jam dinding Dengan harga Rp117.450 Dan memperoleh laba 35% dari harga belinya Berapakah harga beli jam dinding tersebut? Sebelum kita menyelesaikan soal tadi Kita harus ingat kembali prinsip dalam berjualan Kalau kita menginginkan laba dalam penjualan barang kita Maka harga jual yaitu harga beli ditambahkan dengan laba Yang namanya harga beli Persentasenya pasti 100% Sedangkan untuk labanya Tergantung dari berapa persen Kita akan mendapatkan keuntungan Sehingga dari rumus harga jual Diperoleh harga jual Sama dengan harga beli dikalikan 135% Dengan menggunakan konsep perkalian terhadap pecahan Diperoleh harga beli yaitu Rp87.000 Jika kita kembali melihat ke soal Dan pilihan jawaban yang diberikan Dari A sampai dengan E Maka jawaban yang tepat Yaitu yang D Bagaimana? Kalian paham kan dengan apa yang sudah aku sampaikan? Materi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Jadi jangan pernah salah Dalam menghitung harga jual ya Kalau kita ingin mendapatkan laba Sesuai dengan keinginan kita Jangan lupa subscribe channel youtube aku Bye